Musik Saya Romy, pemilik takut, toko dari Batu Raden, Blok M Square, lantai basement, Blok C, nomor 266. Saya penjualan batu permata ya, dari safir, jamrut, rubi. Ini yang agak-agak lebih langka lagi juga ada, kita ada rubi silangka atau dibilangnya mata udang ya. Barangnya agak sulit memang ya, jadi ini cukup langka lah ya di kalangan batu-batu permata ya. Karena umumnya rubi kan orang tahu kan, biasanya condongnya lebih ke Birma, standarnya di Afrika, nah ini yang di Sri Lanka. Ya, agak keungguan ya. Tapi rubi ya? Rubi, rubi silangka. Tapi ada beberapa lab ya juga, karena ini kan satu korundum ya, jadi safir dan rubi itu kan sama sebenarnya. Dia jenisnya korundum juga. Tapi ada yang bilang dari segi lab yang lain, mendapatkan ini lebih ke pink safir jatuhnya. Nah, ada yang mengatakan ini tetap ini rubi, tapi origin tetap sama Sri Lanka. Jadi kalau ini sudah ada surat, keluarnya rubi ya? Sudah ada surat, tapi kita ada yang keluarnya juga, karena memastikan ada yang keluarnya juga dari... Apa? Safir juga ya? Oh, jadi ada pink safir, ada rubi ya? Iya, kita sudah bikin dua lab biar lebih ini ya, lebih meyakinkan. Nah, ini pernah keluarin dari TGL. Nah, ini dia. Ini dia keluarin rubi, Sri Lanka. No hit ya? Oh, rubi ya? Nah, GRI kita coba. Nah, GRI berpendapat sini namanya safir, pink safir jatuhnya. Dua lab berbeda ya? Dua lab berbeda. Batunya satu ya? Batu satu. Originnya tetap sama, komen tetap sama. Tetap Sri Lanka dua? Tetap Sri Lanka. Ya, itu mah udah pendapat masing-masing aja sih. Kalau ada yang minat om, berapa nih? Masing-masing. Kalau yang khusus ini ya, ini kata Mas Berlian. Dan dia, ini keratnya 3,6 kerat. Ini sekitar resenya 45 juta. Hampir 50 lah kira-kira kita. Kita open di 50 sebenarnya. Ini Mas Berlian ya? Mas Berlian. 45 juta ya? Iya. Kalau yang kecil? Yang kecil kita juga ikatan perak ini 15 juta. Itu kalau perak ini? Iya. Rastil paling lebih kecil sedikit? Estimasi dua sampai, dua setengah kerat lah kira-kira. Kemarin juga banyak penonton yang nanya nih, jenis rubi yang lainnya mungkin ada yang selain Madagaskar. Kita ada Birma. Nah, ini rubi Birma-nya. Sudah sertifikat juga. Nah, ini sertifikatnya. Ini rubi Birma ya? Birma. Ada tambangnya mogok ya? Mogok Birma. Ikatan apa ya? Ikatan mikro setting perak. Perak ya? Selain Birma sama Sri Laka mungkin. Ini ada pilihan lagi, Mozambik. Warnanya yang agak lebih antik dibanding rubi yang lain. Kenapa? Warnanya. Di situ warnanya agak antik. Dan kita punya lab juga cukup bagus labnya dari luar punya. Ini barang kolektor item lah izahnya. Untuk Mozambik ini kita diopen di Rp25 juta. Masih perak ya? Masih perak. Ini Madagaskar yang paling bagus. Oke, dia ada treatment-nya Hitsay dia, masalah. Hitsay. Hitsay. Makanya warnanya sangat menarik sekali. Nah, ini dia. Warnanya cukup mewah ya untuk kelas rubi murah meriah agar terjangkau. Madagaskar itu kita open di Rp8 juta. Rp8 juta ya? Nah, satu lagi ini ada kelas cabosyon star. Ini kita punya Tanzania, tapi no hit. Tanzania tapi yang cabosyon. Cabosyon. Warnanya cukup pedas ya. No treatment ya. Ya. Ini kecil-kecil cabai rawit. Ini yang rubi Srilanka. Ya, sekitar Rp15.000.000. Ini Rp45.000.000.000. Ini Rp18.000.000. Ini Rp25.000.000. Ini Rp8.000.000. Ini Rp15.000.000. Ini dari Xinjiang nih. Oh, ini Xinjiang? Ya, Xinjiang punya. Warnanya coklat-coklat gitu. Sampai berapa nih harganya? Yang ini Rp5.000.000.000. Ini glossy warnanya sangat menarik. Sekilas kayak Mesir punya. Tapi ini Hubei. Hubei ya? Iya. Kenapa-kenapa? Hubei lumayan kecil-kecil, agak mahal. Rp6.500.000.000. Nah, ini poslan polosan ya. Ini dari Persia. Tapi kalau harternya polos ya? Nah, ini yang kelas polosan. Enggak motif. Sampai berapa nih Pak? Yang itu polosan Rp20.000.000. Karena lebih langka? Langka ya. Untuk polosan. Begini polosan. Terus warna juga bagus. Dia enggak ada kapur ya. Hampir semuanya rata warnanya. Size-nya juga bagus. Cukup membul. Kalau gitu, ini agak sama biru. Tapi ini apa nih? Nah, ini yang dari Arizona ya. Mirip-mirip Persia, tapi dia perbedaannya, dia lebih berkapur. Ini Amerika ya? Iya. Arizona. Ini range-nya di Rp3.500.000. Yang termahal tetap Persia. Dan memang virus sudah enggak ada tandingannya kalau Persia nih. Apalagi yang kelas polos begini. Paling kita yang tua punya nih. Yang dibilangnya Abdur Rojak nih. Virus Abdur Rojak. Nah, ini yang cukup dibilangnya terkenal sekali ya. Barang-barang tua. Ini bisa jelasin om, maksudnya tuanya apa yang ini? Tuanya tuh emang dari... Dia dari awal tuh barang yang udah lama ditemukan deh. Ya kan yang kemari-mari tuh banyak yang galian-galian baru. Ini galian-galian lama. Oh, gitu. Iya. Dari mana nih? Ini Persia. Apa Persia juga? Nah, Persia. Cuman dari karakter dari serat tanahnya nih kita sama warna yang hijaunya tuh lebih dark lagi nih. Barang-barang galian lama. Dapat bagiannya? Yang ini Rp15.000.000. Kita juga dapet ikatannya juga udah cukup pintas nih. Ikatannya juga udah lama nih barangnya. Ini Persia. Oh, ini Persia? Persia. Ini cukup antik dan langka karena virus hitam itu jarang juga ya. Predar. Ini ada label penajuara ya, Om? Penajuara kita di Season City. Juara tiga. Untuk kelasnya ini. Virus hitam. Dijual gak deh? Dijual, semua dikita jual. Biasanya dibantu juara, kadang-kadang sekalian lagi jual soalnya saya nanya. Tadinya sayang-sayang cuman lama-lama aja jual aja lah. Ada yang minat berapa nih, Om? Virus hitam versi. Versi kita di harga Rp15.000.000. Rp15.000.000.000. Ini termasuk jarang atau susah dapet? Kalau hitam. Termasuk jarang ya? Kalau yang sampai hitam pekatnya begini, susah juga. Nah ini saya, wah coba deh dimainin di kontes sekali aja. Eh bener, lumayan lah. Dapet juara tiga. Karena yang banyak kan masih ada biasa warna hijau. Ini udah cukup kental hitam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax